Meski tanpa Ken Tomomuta dan Tunggal Putri Cina Taipei, Tai Chu Jing, persaingan di Indonesia Masters 2020 dipastikan tetap akan berlangsung sengit. Total 267 pemain bulu tangkis papan atas dunia dari 23 negara akan tampil di turnamen yang digelar di Istora, Senayan, Jakarta. Setelah meraya hasil kurang memuaskan di turnamen Malaysia Masters di awal tahun ini, skuad merah putih akan kembali menurunkan sejumlah pebulu tangkis utamanya. Tentunya setelah hasil kemarin kita berharap bahwa akan ada perbaikan yang lebih baik lagi di Indonesia karena ini nyangkutkan poin Olimpiade untuk menuju kualifikasi ini kan sangat penting di akhir-akhir ini. Jadi kita berharap bahwa atlet akan lebih siap lagi di sini, kita sebagai tuan rumah tentunya juga harus melihat positifnya ya bahwa kita tampil di depan publik sendiri, dukungan ada di kita, nah ini bisa dipergunakan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya juga akan jauh lebih baik lagi dari tahun. Di turnamen Malaysia Masters 2020 yang baru lalu, Indonesia memang tidak meraih satu pun gelar juara. Antoni Sini suka ginting tumbang di babak pertama, sementara ganda putra nomor satu dunia Kevin Marcus harus mengakui keunggulan rekan mereka Fajar Alfian Rian Ardianto di babak perempat final. Masalah fokus dan ketenangan pemain di saat-saat kritis dinilai menjadi hal yang harus segera dibenahi. Ya peluang sama di setiap pertandingan yang main juga orangnya itu-itu aja, cuman kan ya pasti di rumah kita juga lebih banyak untungan, semua banyak support, ya pasti kita harus lebih siap dan lebih fokus sih. Ya walaupun gak ada momota di Indonesia Masters sendiri juga bukan berarti persaingan bakal berkurang juga, pasti semua orang juga mikirin ini kesempatan juga, jadi ya yang pasti semua orang pengen dapat hasil yang terbaik juga, pengen kasih yang terbaik juga, jadi yang pasti ya persaingan di sini sama sih, meskipun ada ataupun gak adanya momota, pasti lebih ketat juga sih. Di turnamen Indonesia Masters tahun lalu, Indonesia meraih gelar juara di nomor ganda putra lewat penampilan Kevin Sanjaya Marcus Fernaldi Gideon yang mengalahkan rekan senegara mereka Muhammad Asan Hendra Setiawan. Erlangga Wisnuah Jiren di Putra Majakarta